. Sidang Verdi Sambo Cez di kasus pembunuhan Brigadir J tak pernah lepas dari drama. Drama terbaru yakni soal jaksa penuntut umum yang selama ini dikenal agresif untuk membongkar skenario para tersangka di pembunuhan Brigadir J mendadak diganti tanpa ada penjelasan dari pihak kejaksaan. JPU kasus Verdi Sambo Cez yang diganti ialah Erna Normawati Widodo Putri. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Salah satunya mengenai lantangnya suara dia ketika berbicara di persidangan. Seperti saat dia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati. Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia mengatakan, penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tak memahami urayan yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Atas dasar itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula, alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara. Sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tak menerima eksepsi tersebut. Erna meminta majelis hakim agar menerima-menerima surat dakwaan penuntut umum menuhi unsur formil dan materil. Dicopotnya Erna sebagai JPU dalam sidang kasus Verdi Sambo membuat banyak pihak bertanya. Salah satunya dari ketua umum Peradi Otto Hasibuan. Pencopotan Erna di tengah sidang yang sedang berjalan. Otto menilai kejaksaan agung membuka peluang publik berpikir negatif soal penanganan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Putri Chandrawati. Pasalnya, kejaksaan agung tidak mengungkap alasan kenapa jaksa Erna Normawati dan timnya yang begitu agresif dalam sidang Putri Chandrawati tiba-tiba ditarik alias diganti. Keterangan itu disampaikan Otto Hasibuan dalam satu meja The Forum yang mengangkat tema, kasus Sambo, siapa bisa main mata, di Kompas.tv, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, malam. Bagi Otto, jika memang belum ada penjelasan kenapa tim jaksa dalam sidang Putri Chandrawati diganti bisa ditanyakan kekejaksaan agung. Mengingat kasus pembunuhan berencana di mana istri Verdi Sambo juga menjadi terdakwa menjadi sorotan dari publik. Terima kasih telah menonton!